Nah ini lor, ini pada bulan November ini Kabupaten Tanjung Jambung Barat kerap digoyur hujan dengan intensitas sedang dan lebat. Nah sekarang nih lor, kita sudah masuk musim penghujan. Jadi dengan demikian Tanjung Jambung Barat meminta masyarakat tetap waspada banjir dan juga longsor, terutama bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Kemana beritanya? Ini dia. Lima kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jambung Barat menjadi perhatian BPBD Tanjung Jambung Barat sebab di lima kecamatan tersebut dinilai rawan banjir. Terutama ketika hujan deras melanda, banjir yang terjadi ini biasanya dikarenakan meluapnya air di sungai pengabuan. Sekretaris BPBD Tanja Barat Guzirwa Rizal mengatakan saat ini telah memasukin musim hujan sebab sesuai perkiraan BMKG diprediksi hujan kerap terjadi pada bulan November ini. Dengan demikian masyarakat diminta untuk tetap waspada sebab ini berpotensi terjadinya banjir maupun longsor. Saat ini pihak BPBD tetap intens di lima kecamatan yakni kecamatan Renah Mendalu, kecamatan Tebing Tinggi, kecamatan Batang Asam, kecamatan Muara Papalik, dan kecamatan Merlung. Lima kecamatan tersebut dianggap paling rawan sebab kebanyakan masyarakat tinggal dekat bataran sungai. Setelah di rawan-rawan banjir itu sudah kita pasang pelang supaya ada hati terjadi ambang banjir dadakan supaya kita waspada jangan sampai nanti pas banjir kewalahan. Jadi kita sudah menyebabkan yang masyarakat tinggal di bandaran sungai. Mungkin selain itu kayak yang bantar sungai ada juga longsor juga gitu bang? Kalau untuk di sungai-sungai kecil itu kayaknya jarang lah kejaran yang longsor yang sering terjadi itu di sungai-sungai besar seperti di sungai pengapuan itu. Kalau tahun kemarin itu terjadi di campur tersenyeran longsor, beberapa rumah, tujuh rumah yang terbawa arus longsor. Mungkin kalau dari BMKG sendiri untuk Tanja Baru sendiri kayak mana bang wilayah kita? Sudah masuk ke musim hujan atau sudah? Kalau sekarang ini masih masuk termasuk masih kategori sedang jadi kita seling juga dengan cuaca panas kan tapi di akhir-akhir bulan ini itu sudah masuk dan sudah musim hujan jadi yang akan terjadi loh mesibah banjir ini itu terata dari samatan dahulu. Selain itu, Gus Zirwa menambahkan hingga saat ini pihak BPBD Tanja Barat tetap stand-by ketika terjadi banjir maupun operasi sungai atau longsor. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!